Untuk siang hari ini, kita melatihkan dari yang dibahas kemarin, yaitu masih tentang perulangan. Karena kalau kita baca perulangan itu, ada beberapa bentuk, tidak hanya menggunakan perintah well saja, kita bisa menggunakan perintah yang lain, seperti misalkan for. Begini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi kita review sejenak, dengan menggunakan perintah while, kita bisa mengsekusi beberapa perintah lebih dari satu, selama ada sebuah kondisi, dan selama kondisinya itu bernilai true atau benar. Kalau dibuat, divisualkan dalam sebuah flowchart, kira-kira itu bentuk flowchartnya seperti ini. Ada algoritmanya ada alur masuk begitu, kemudian disini ada pengecekan kondisi, lalu jika kondisi ini bernilai benar, maka dia akan melanjutkan pada polis program berikutnya, dan ini akan kembali lagi ke pengecekan kondisi lagi, seperti itu. Bagaimana ketika sebuah alur program itu masuk, kemudian disini itu ada pengecekan kondisi, dan langsung false, langsung false, tidak true. Ya sudah, berarti disini, blok perulangan disini tidak akan dikeseksi sama sekali. Andai kata disini kondisinya nilainya false. Masuk gitu, lalu ternyata false nih. Ya sudah, ini tidak akan dikeseksi sama sekali, dia akan lanjut pada alur program berikutnya. Implementasinya dalam bentuk kode program Python, contohnya sederhana seperti ini. Nah disini ada variable i, kita set dengan angka 1, lalu dicek disini, selama, while itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan selama, selama variable i1 itu nilainya, atau isinya itu kurang dari sama dengan 10, maka dia ada serangkaian program yang akan dieksekusi beberapa kali, selama nilainya ini bernilai true. Disini menampilkan print i.selamat pagi, lalu nilainya yang tadinya 1, ditambah 1 jadinya 2. Akan dicek lagi, apakah nilai i pada saat itu kurang atau sama dengan 10. Jika masih kondisinya disini masih bernilai true, ya sudah, ini dijalankan lagi. Ini akan terus dieksekusi, yang di kotak merah ini akan terus dieksekusi, selama nilai i, variable i itu kurang dari sama dengan 10. Begitu i nilainya itu variable-nya sudah 11, ya berarti kan disini pengecekannya nilainya false, dia akan keluar dari pelurangan ini dan lanjut pada baris program berikutnya. Nah, bagaimana jika misalkan nilai i yang ada disini bukan 1, misalkan programnya ya, kita ganti nilainya bukan 1, tapi langsung kita ganti dengan nilai angka 11, begitu. i sama dengan 11. Apa yang terjadi? Nah, kebegitu kita isi dengan i 11, lalu dicek disini, well, i kurang dari sama dengan 10, i kan sudah 11 nih, otomatis ini kan nilainya langsung jadi false. Nah, otomatis dia akan langsung baris, lanjut pada baris program setelahnya. Blok perulangan ini tidak akan dieksekusi sama sekali. Seperti itu. Pada titik ini, pada tahap ini, ada pertanyaan kira-kira ada yang kurang jelas? Jelas ya, ini kan mengulang pekan kemarin. Nah, kalau kita klik execute atau kita jalankan, ya munculnya seperti ini. Akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, misalkan ada studi kasus sekarang, begitu. Misalkan kita buat program sederhana yang membantu seorang pedagang, di program kasir lah, di mana lewat program sederhana yang kita buat ini, aplikasinya itu kita bisa memasukkan, lewat aplikasi tadi, berapa barang yang dibeli, berikut jumlah harga satuannya. Contohnya, misalkan, di sini masukkan barang yang dibeli, kita masukkan sejumlah lima. Harga satuannya yaitu seribu. Lalu programnya akan tanya dia, ada lagi nggak barang yang dimasukkan? Jika dijawab ya, dia akan berulang lagi. Tapi jika jawabannya itu merupakan selain huruf Y dan T, ini kan pilihannya I atau T saja. Lalu kita iseng masukkan misalkan huruf G gitu, maka programnya akan mengulang lagi proses pertanyaan tadi. Apakah ada lagi item barang yang dienterikan? Baru ketika kita jawab Y, dia akan langsung loncat, bukan loncat ya, kembali lagi ke atas gitu, tanya lagi. Entrikan jumlah barang yang dibeli, misalkan 10. Masukkan jumlah harga satuan barangnya 200. Lalu dia masuk lagi ke baris program berikutnya. Apakah ada lagi item barang yang dienterikan? Begitu kita jawab tidak, dia akan menampingkan total semuanya, 7 ribu. Angka 7 ribu ini didepati dari mana? Ya, 5 dikali seribu ditambah 10 kali 200. Jadinya 7 ribu. Ini mau Anda kerjakan dulu atau langsung kita bahas? Kira-kira enaknya gimana? Mau coba dulu? Dikerjakan dulu, mandiri? Atau langsung kita bahas? Halo, halo, cek-cek. Langsung dibahas saja, Pak. Oke, langsung dipintar ya. Langsung dibahas saja. Oke. Kita bisa menggunakan model statement do while jika kondisinya seperti itu. Seperti apa perulangan do while itu? Perulangan yang memungkinkan statement yang hendak kita ulang itu minimal akan dieksekusi satu kali. Sehingga kalau dibuat flowchartnya, dia sedikit berbeda dengan flowchart yang while tadi. Kalau flowchart while ya, kita kembali ke atas. Kalau flowchart while itu kan, dia dicek dulu di sini. Jika di sini kondisinya true, dia akan lanjut ke perulangannya. Ini akan terus berulang selama kondisinya benar-benar true. Namun ketika kondisinya benar-benar false, dia akan keluar. Misalkan skenario-nya, begitu masuk di sini, eh langsung false dia. Nah, ini kan tidak akan dieksekusi sama sekali kan. Dia begitu langsung false, dia akan langsung pada alur berikutnya. Nah, ini kalau menggunakan while. Kalau menggunakan do while, kita sedikit modifikasi sehingga block statement yang akan kita ulang tadi itu minimal alurnya itu ya. Kita eksekusi satu kali, lalu dicek begitu. Kalau di sini kondisinya true, ya sudah, dia diulangi lagi. True lagi, ya sudah, diulangi lagi. Namun begitu false, ya sudah, dia lanjut ke alur program berikutnya. Sehingga minimal ini akan dieksekusi satu kali. Seperti itu. Berbeda kalau yang while tadi. Nah, sehingga dia minimal dikerjakan terlebih dahulu dan akan dikerjakan lagi jika kondisi yang ada di sini, pengecekan kondisi ini bernilai true. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya dalam kode program Python, bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat, pertanyaan apakah ada lagi item bar yang dienterikan ini kan bisa jadi berulang. Dia berulang jika kita memasukkan huruf selain Y dan T. Nah, pertanyaan tadi, apakah ada lagi item bar yang dienterikan atau tidak, itu kan sudah ditanyakan minimal satu kali ya. Dan akan diulang lagi, selama huruf yang kita masukkan itu sebagai jawaban dari pertanyaan itu, selama hurufnya itu bukan Y dan bukan T. Nah, kalau kita masukkan huruf G, A, B, pokoknya selain Y dan T, ya sudah dia akan tanya lagi. Apakah ada lagi ini? Kita masukkan hurufannya misalkan iseng huruf X gitu. Ya sudah, karena kita masukkan huruf X, ya dia diulang lagi. Begitu seterusnya, sampai suatu saat kita memasukkan salah satu dari dua huruf ini, Y atau T. Begitu. Nah, kalau diilustrasikan dalam bentuk flowchart, pertanyaan apakah ada lagi item bar yang dienterikan atau tidak itu muncul sekali. Lalu jika kita menjawabnya itu dengan selain huruf Y dan T, dia akan diulang. Begitu. Misalkan kita menjawab lagi dengan huruf selain Y dan T, ya sudah, diulang lagi. Lalu kita suatu saat menjawab huruf Y gitu. Dia akan bernilai false, dan lanjut pada baris program berikutnya. Nah, implementasi utuhnya kira-kira seperti ini dari studi kasus yang tadi. Jadi kita buat pertama variable total harga. Kita set dengan angka inisialisasinya dengan angka 0 terlebih dahulu. Lalu while true, langsung kita set ya. Di while-nya ini tidak ada pengecekan kondisi, tapi langsung di-set true. Karena di sini langsung di-set true, otomatis semua di sini akan dijalankan. Lalu kita buat variable jumlah barang. Nanti ini akan diisi dengan jumlah barang yang kita beli. Lalu ada variable harga barang. Nanti akan kita isi dengan harga per itemnya berapa. Lalu nanti variable total harga ini secara akumulatif akan diisi dari perkalian antara jumlah dan harga barang. Begitu. Di sini. Lalu ada di-check apakah masih ada item yang harus diantrikkan lagi. Nah, lewat pertanyaan ini. Apakah ada lagi? Nanti huruf yang kita masukkan, huruf apapun itu, akan dimasukkan dalam variable is ada lagi. Lalu di-check variablenya. Apakah variable is ada lagi itu isinya itu huruf Y atau T. Jika salah satu, bukan salah satu dari Y atau T, dia tanya lagi. Huruf G, huruf A, dia akan tanya lagi. Namun misalkan, begitu di sini misalkan kita isi ya, is ada lagi itu kita isi dengan huruf Y, otomatis ini tidak akan dijalankan, dia akan langsung ke-check di sini. Apakah yang kita masukkan ini huruf T? Tapi jika misalkan huruf T, ya sudah, berarti kan tidak ada lagi, kan? Tidak ada lagi barang kita masukkan, dia menjalankan perintah break. Break itu fungsinya untuk apa? Break, masih ingat nggak? Untuk keluar dari looping, lalu sebagai hasil akhir ditampilkan total pembayarannya berapa. Nah, dari baris program ini kira-kira ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Dari 15 baris program ini mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Gimana, teman-teman? Oke ya, no problem dengan contoh ini? Lanjut, Pak. Lanjut, oke, sip. Nah, ini yang di kotak merah itu adalah baris program yang dual-nya tadi di situ. Nah, lalu kita modifikasi lagi nih program yang sudah kita buat tadi itu modifikasi disesuaikan dengan studi kasus kedua. Studi kasus kedua modifikasilah kode program yang tadi pada studi kasus tadi untuk mencatat karakter-karakter yang salah ketik lalu ditampilkan. Maksudnya salah ketik gimana? Misalkan kayak gini nih, masukkan jumlah barang yang dibeli, 5. Masukkan jumlah satuan barangnya, 1.000. Lalu tanyakan programnya, ada lagi nggak barang yang dimasukkan? Lalu kita jawabnya itu bukan huruf Y atau T, kita jawabnya huruf G, kita jawabnya huruf J, R. Ini kan salah semua nih, baru benar ketika huruf Y, karena kita ingin memasukkan lagi, kita huruf tekan huruf Y, lalu kita entry lagi. Lalu ditanya lagi kan, lanjut atau enggak? Eh, kita masukkan huruf A, eh, sini kan huruf-huruf yang salah. Lalu kita masukkan huruf D, karena kita tidak ingin menantrikan barang lagi. Lalu tampil hasil akhirnya yaitu 7.000. Namun kita tambahin dikit programnya di akhir program ini, setelah selain ada total pembayarannya berapa, programnya juga mencatat huruf-huruf apa saja yang telah dimasukkan yang salah ketik tadi. Ini kan ada huruf G, C, R, D, A, S, gini kan ya. Ini dimasukkan, ditampilkan dalam akhir program, jadinya seperti ini. Secara logika, O berarti setiap kita memasukkan salah huruf, itu kan harus ditampungkan dalam sebuah variable, yang nantinya harus ditampilkan di akhir kan. Kita masukkan huruf G, itu ditampung datanya. Kita masukkan huruf C, ditampung datanya. Ditampung semuanya, sampai di akhir program ditampilkan. Bagaimana caranya agar ini bisa kita lakukan? Kita bisa memanfaatkan sebuah tipe data yang bernama array, atau kalau dalam bahasa programan Python itu dikenal dengan istilah list, L-I-S-T. Apa itu array atau list? Tipe data array atau list adalah sebuah variable yang memiliki kemampuan untuk menyimpan lebih dari satu data. Satu variable, variablenya cuma satu, tapi kita bisa menyimpan banyak data sekaligus. Selama ini kan kalau kita buat variable, itu kan misalkan kita buat variable X. X sama dengan satu, gitu kan. O berarti kita buat variable X, DC dengan angka satu. Suatu saat kita ganti lagi, X sama dengan sepuluh. Maka nilai X yang sama dengan satu tadi dihapus, diganti dengan nilai yang baru. Sebuah variable tidak bisa menyimpan lebih dari satu data dalam satu waktu. Andai kita tadi ganti, otomatis nilai yang lama diganti dengan nilai yang baru. Bagaimana jika kita itu misalkan saya pinginnya itu, variablenya satu Pak, tapi pingin menyimpan lebih dari satu. Misalkan X sama dengan satu, kemudian X sama dengan sepuluh. Satunya itu enggak kehapus, tetap ada. Ditambah X yang baru, yaitu sepuluh. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu yang enggak kita buat, kita bisa memanfaatkan tipe data array atau list ini. Di mana tipe data array atau list ini punya kemampuan untuk menyimpan lebih dari satu data. Kalau diilustrasikan ya, variable itu kan sebuah wadah, di mana lewat wadah ini kita bisa menyimpan data, begitu. Data kita masukkan dalam sebuah variable. Jadi misalkan kita punya variable nama barang, kita isi dengan data pensio. Kita punya variable nama variablenya harga barang, kita isi dengan Rp15.000 misalkan. Lalu kita punya variable warna barang, kita isi dengan warna kuning, begitu. Di mana tiap satu variable itu hanya bisa menyimpan satu data dalam satu waktu. Satu variable, nama barang, ini nama variablenya, dia hanya bisa menyimpan satu data saja pada satu waktu. Andai kata ini kita ganti dengan data yang lain, maka pensil ini akan kehapus, diganti dengan data yang baru tadi, begitu. Sebentar ya, sisi. Oke lanjut, tadi minum sebentar. Sekali lagi, satu variable itu hanya bisa menyimpan satu data pada satu waktu. Nah, akan jadi pertanyaan, bagaimana datanya itu ada lebih dari satu, Pak? Nama barangnya itu enggak pensil saja, ada barang-barang lain, buku, pulpen, kotak pensil, penghapus, dan seterusnya. Tapi pinginnya saya itu disimpan dalam satu variable saja. Enggak perlu kita buat banyak variable. Kenapa kita enggak perlu buat banyak variable? Misalkan ya, tiap item data itu kita buat variablenya sendiri. Misalkan barangnya ada banyak, tiap barang itu punya nama, punya harga, punya warna. Barangnya lebih dari satu ada banyak. Andai kata tiap item data itu kita buat dalam satu variable sendiri, apakah mungkin? Mungkin-mungkin saja. Dan itu nanti kira-kira kalau diilustrasikan jadinya seperti ini. Misalkan, nama barang satu, ini nama variablenya, pensil. Nama barang dua, buku. Tiap satu item itu disimpan dalam satu variable sendiri. Harga barang satu, Rp15.000. Harga barang dua, Rp5.000. Dan seterusnya, sampai barang ke N, misalkan pena. Harga barang ke N, Rp17.500. Barang barang ke N, hijau. Apakah seperti ini tidak bisa? Bisa, sangat bisa. Namun, akhirnya kan program kita jadinya kira-kira seperti ini. Program kita itu nanti penuh dengan nama-nama variable. Nama barang satu, nama barang dua, dan seterusnya. Ada 10 baris minimal, isinya cuma deklarasi variable saja. Apakah bisa? Bisa. Namun kan sangat tidak ramah dipandang oleh mata, sangat tidak manusiawi, sangat tidak efisien. Belum lagi jika misalkan ada variable yang salah, belum lagi jika ada harus pengecekan error tiap variablenya, di mana tentu ini sangat membingungkan, karena jumlah variablenya terlalu banyak. Dan tidak fleksibel. Misalkan variablenya harus berubah di tengah jalan, kita kan harus ngecek satu-satu data ini itu pada variable yang mana. Nah, untuk menangani kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa memanfaatkan array atau list. Di bahasa Python, terdapat sebuah tipe data yang bisa menyimpan lebih dari satu data, di mana sekturnya itu sekuens, berurutan. Tuktur datanya nanti disimpannya itu, datanya ada banyak, disimpan dalam satu variable saja, dan cara menyimpannya itu berurutan. Berurutan, dimulai dari urutannya itu, kita menggunakan indexing, pakai nomor index, dimulai index paling awal yaitu 0, sampai index ke N sebanyak jumlah datanya berapa. Misalkan, ilustrasinya dalam bentuk visual, kita punya nama barang begitu, lewat satu variable, kita bisa menyimpan banyak data sekaligus. Ya, gitu. Jadi, enggak per item, dia enggak satu data itu satu variable, disimpan dalam sebuah variable. Nah, datanya ada banyak. Ada pensil, ada buku, ada pena, di mana semuanya itu disimpan dalam sebuah variable dengan nama yang samanya, yaitu nama barang. Lupa kan karena datanya banyak, variablenya cuma satu, gimana membedainya, Pak? Karena programnya nanti bingung, variablenya cuma satu, tapi datanya ada banyak. Nah, untuk membedakannya, kita bisa menggunakan indexing, penomoran index, di mana tiap-tiap data yang ada pada variable nama barang ini dikasih index. Index paling kecil, paling awal, itu diawali dengan angka 0, dan paling akhir itu ya sesuai dengan jumlah barangnya. Ini satu bukan indexnya ya, ini barang ke-1, nanti indexnya itu 0. Barang ke-2, indexnya itu 1, dan seterusnya. Sehingga bentuk kode program seperti ini, bisa kita hindari. Kita cukup menuliskannya, nantinya barangnya ada banyak, kita cukup menuliskan dengan nama barang, harga barang, dan warna barang. Karena data nama barang ini dia tipenya list atau array, di mana bisa menyimpan banyak data sekaligus, lebih dari satu, cara menuliskannya di Python, kita menggunakan simbol buka-tutup kurung siku seperti ini. Ini maksudnya, kita buat variable nama barang, dia tipenya itu list, dia bisa menyimpan banyak data sekaligus. Berikut juga, begitu juga harga barang, begitu juga untuk warna barang. Kemudian, ini untuk deklarasi datanya. Oh, saya buat wadah sebuah variable dengan nama-nama barang, nanti dia bisa menyimpan banyak data sekaligus. Bagaimana cara memasukkan datanya? Cara memasukkan datanya, data-data yang kita masukkan itu, kita masukkan di-upit dengan menggunakan, di-upit pada, di dalam buka-tutup kurung siku, kurung kotak atau kurung siku. Jika datanya lebih dari satu, untuk memisahkan data pertama, data kedua, dan data seterusnya, tiap elemen data tadi, dipisahkan dengan menggunakan simbol atau karakter koma, tanda koma. Data pertama, data yang pertama kali dimasukkan, itu kita tuliskan pada paling kiri, paling awal, dan dia dapat indeks paling awal, yaitu indeks ke 0. Berikutnya, barang kedua di sebelah kanannya, barang ketiga di sebelah kanannya lagi, indeksnya bertambah 1. Tiap barang. Sehingga, nuliskannya jadinya seperti ini. Misalkan ada tiga barang, kita buat variable list nama barang, isinya itu pensil, buku, pena. Harga barang, isinya itu Rp15.000, Rp5.000, Rp17.500. Warna barang, kuning, merah, dan hijau. Yang paling awal itu, yang paling sebelah kiri, dan dia indeks pertamanya itu yaitu indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 2. Kalau mau menampilkan semuanya, gimana caranya? Ya, cukup dituliskan print, apa tiba data, bukan tiba data, print, apa nama, variabelnya, print, nama barang, print, harga barang, print, warna barang. Sehingga nanti outputnya jadinya, muncul semua datanya, pensil, buku, pena, harganya sekian, warna sekian. Oke, dari sini mungkin ada yang kurang jelas, atau ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Nah, itu tadi cara menyimpannya seperti ini, kita nuliskan ya. Cara nuliskannya seperti ini. Nama barang, pensil, buku, pena. Lebih dari satu. Nah, kan itu tadi nama barang ada banyak, Pak, namanya. Nama barangnya kan ada banyak, item datanya. Bagaimana kalau kita ingin mengaksesnya, salah satu saja, bukan semuanya. Kalau contoh di sini kan yang diakses semuanya nih, print, nama barang. Muncul semua datanya kan, pensil, buku, pena. Nah, kita pengennya itu nggak muncul semuanya. Kita pengennya itu hanya muncul salah satu dari sini. Saya hanya pengen munculkan buku saja, Pak. Atau saya hanya pengen munculkan warna kuning saja. Jadi, bukan print warna barang. Kalau print warna barang kan muncul semua nih. Kita pengennya itu warna kuning saja yang muncul, atau pensil saja yang muncul. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengakses per item data, kita bisa mengaksesnya itu lewat dengan nomor indeksnya. Tadi kita lihat pensil itu indeks keberapa. Karena pensil itu letaknya paling kiri atau paling awal, maka indeksnya itu ke 0. Berarti dia nanti kita mengaksesnya lewat dengan nomor indeksnya. Misalkan ini, ada data seperti ini, lalu kita mengaksesnya dengan cara menambahkan indeksnya di sini. Print nama barang ke 0. Berarti yang diakses itu pada list nama barang data yang pertama, data yang paling kiri. Sehingga munculnya pensil 15 ribu dan kuning. Jelas ya? Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin mau ditanyakan? Oke, lanjut kalau gitu. Bagaimana jika kita ingin menambahkan data, Pak? Misalkan gini nih, nama barang ya. Pensil buku PNA. Eh, ternyata ada barang lagi. Katakanlah penghapus atau kotak pensil. Bagaimana caranya menambahkan data baru ke array atau li yang sudah dibuat? Kita sudah kandung buat gini, eh, ternyata ada data baru lagi nih. Gimana cara memasukkan datanya? Untuk memasukkan datanya, kita bisa menggunakan perintah append. A-P-P-N-T. Append. Cara nuliskannya, sintaksnya itu, ini nama listnya, diikuti dengan dot, diikuti dengan perintah append, diikuti dengan nilai yang hendak kita masukkan. Nah, misalkan kita masukkan data penghapus ke dalam list nama barang yang kita buat tadi. Kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Nama barang, pensil, buku, PNA. Lalu data-data baru nih, penghapus. Kita tuliskan dengan cara nama barang, ini nama listnya, dot append, lalu nilainya di sini diisi dengan data baru yang hendak kita masukkan. Sehingga ketika ditampilkan outputnya, jadinya ada pensil, buku, PNA, dan penghapus. Begitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau gitu saya yang tanya ya. Itu cara memasukkannya, kalau cara mengeluarkan gimana? Pak, ini kayaknya pensil dihapus saja dari data barang, pakai perintah apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau nambahkan kan pakai perintah append, kalau menghapus pakai perintah apa kira-kira? Ada, Pak. Ini ada yang mana ya? Di chatting. Maaf, saya baru baca chat. Gimana kira-kira? Sebenarnya, ada banyak method yang bisa kita gunakan untuk list tadi. Jadi, misalkan kita punya variable judul bu, nama mahasiswa, misalkan begitu ya. Misalkan kita buat, ini contohnya, misalkan ada Jess, ada Eko, misalkan, ada Joe, misalkan, ada 4 gitu kan, ada Ahmad, misalkan. Contoh pertama, bagaimana kalau, kita tampilkan dulu ya, kita tampilkan dulu nama mahasiswa. Ini kan muncul semua. Kalau nambahkan, kita bisa menggunakan perintah append, nama mahasiswa. Kalau kita bisa menambahkan perintah append begini, kalau kita masukkan data baru nih, katakanlah misalkan, siapa nama, Udil, misalkan. Lalu kita print lagi, print, nama mahasiswa. mahasiswa. Datanya kan masuk nih, kalau kita misalkan, mengakses indeks tertentu, print, ini ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4 kan. Misalkan kita mengakses si Joe ini, Joe ini pada indeks ke 0, 1, 2. Berarti print, nama mahasiswa, indeks kedua. Maka muncul datanya, yaitu data dengan indeks kedua. Misalkan kalau kita misalkan begini, print, ini kan ada 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 kan. Ada 5 data, indeks tertentu 4. Bagaimana kalau saya masukkan 5 gini? Outputnya apa kira-kira? 0 atau gimana kira-kira? Ada yang tahu? Error mungkin, Pak. Error? Muncul error, index out of range. Kenapa out of range? Karena maksimalnya kan paling gede, index paling gede 4. Kita masukkan 5. Begitu. Untuk, ini kan udah datanya ada ini, Pak. Kalau mengeluarkan gimana caranya untuk menghapus datanya? Kita bisa menggunakan perintah di sini, nama mahasiswa. Kalau Anda tuliskan dot di sini, ada auto suggestion-nya ini ada banyak. Nanti Anda bisa coba sendiri atau eksperimen sendiri. Misalkan, kita ingin mengeluarkan, pakai remove. Siapa yang di-remove? Misalkan, si ekor. Nah, ekor. Itu kan. Lalu kita coba tampilkan lagi. di-print nama mahasiswa. Ini kan. Kita jalankan. Maka, ekor sudah dikeluarkan dari list-nya tadi. Dengan menggunakan perintah remove. Atau misalkan kita punya area lagi. Misalkan, nilai. Nilai itu rangkaian sebuah angka tiga, seratus, kemudian enam puluh, tujuh lima, delapan, gitu kan. Print. Nilai. Akan muncul datanya. Salah satu metode yang cukup praktis yang bisa kita manfaatkan, yaitu kita bisa menggunakan perintah dot sort. sort ini apa bahasa Indonesia-nya sort? Apa bahasa Indonesia-nya sort? Urutkan ya. Kita bisa mengurutkan datanya. Yang awalnya itu tiga, seratus, sepuluh, dan sepuluhnya. Urut, mulai dari yang kecil. Tiga, lapan, enam puluh. Nah, gitu. Kita bisa manfaatkan lain. Misalkan, nilai kita reverse. Reverse ini bahasa Indonesia-nya dibalik urutannya. intinya kita tampilkan lagi print. Kita jalankan. Ini data awalnya seperti ini. Lalu kita urutkan. Lalu kita balik urutannya. Seperti itu. Itu manfaat dari tipe data list atau array dalam bahasa mukdaman lain. mungkin sampai sini ada pertanyaan. Pak, kalau pakai perintah DEL itu bisa juga atau enggak, Pak? Pakai perintah apa tadi? Itu, yang remove itu perintahnya ganti DEL. 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 DELATE, ya. Saya kurang tahu apakah disediakan, ya. Itu kan kalau kita tulis segini, nilai, gitu kan. Kan sudah disediakan auto suggestion-nya, ya. Kayaknya enggak ada DELATE, ya. Jadi pakai remove. Ini perintah-perintah yang bisa kita lakukan. Kalau Anda paksakan misalkan DEL gini, misalkan angka berapa? 110 yang mau dihapus, ya. Lalu kita coba print nilai. Gini. Enggak ada. perintah DEL itu tidak dikenali, gitu. Yang bisa kita lakukan itu, ya, sudah muncul, di auto suggestion-nya itu. Ya, pilihannya ini. Kira-kira begitu. Mungkin itu jawabannya. Jadi, DEL enggak bisa, ya. Karena ya, bukan termasuk metode yang disediakan. Oke, mungkin itu. Ada lagi kira-kira pertanyaan lainnya? Cukup? Nah, bagaimana, Pak, misalkan kalau kita buat array, kayak gini tadi, ini kan kebetulan isinya angka semua. Apakah bisa dia menampung tipe data selain angka? Misalkan ada 3, 110, 60, 758, eh, lalu suatu saat kita iseng tambahkan data lagi yang bukan angka, misalkan. Huruf atau yang lain. Menurut Anda bisa enggak? Andai kata saya jalankan perintah ini, nilai.append, memasukkan data baru dengan tulisan katakanlah siapa? Begini. Masuk enggak ini, kira-kira ini? Ini kan awalnya angka semua nih. Lalu kita masukkan karakter ini masuk enggak kira-kira? Error enggak? Menurut Anda, coba tebak aja dulu, iseng-iseng berada dia gitu. Menurut Anda masuk enggak? Error enggak ini kalau kita jalankan? Ada yang mau nubah? Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya enggak. Masih ada kayaknya ya. Ada yang punya jawaban lain? Ingat di sini. Error sepertinya, Pak. Error. Error. Kayaknya enggak. Ada yang punya jawaban lain lagi? Atau mungkin ketimpa gitu, misalkan karena di sini awalnya itu angka semua lalu kita isi dengan huruf, otomatis mungkin bisa jadi ini hilang semua, kita ganti dengan huruf satu atau gimana? Ya, cara paling mudah sekali lagi kan kita eksperimen kan, langsung aja kita eksekut. Dan ternyata bisa. Jadi, di Python, sebuah list itu dia bisa multi-tipe ya. tidak harus tipenya seragam semua, angka semua. Tapi kita bisa masukkan karakter nih, huruf gitu. Nah, ini ciri khas seperti ini sedikit berbeda kalau kita bisa menggunakan bahasa program lainnya. Misalkan Java. Nah, kalau Java, dia strik. Misalkan kita sebuah sebuah array, tipe datanya itu angka, maka isi datanya harus angka semua. Kita tidak bisa memasukkan tipe data yang lain. Kalau bahasa program yang lain ya, Java atau C misalnya. Tapi kalau di Python, dia diperbolehkan. Bisa kita memasukkan data yang tipenya berbeda. Namun ada sedikit konsekuensi di sini, karena sudah ada tipe data dengan bentuk lain yang bukan integer, maka ada beberapa operasi yang tidak bisa kita lakukan. Contohnya diurutkan. Misalkan kita urutkan lagi ya, nilai. .sort. Mana sort? Tidak keluar ya. Sort begini. Kita urutkan, misalkan. Lalu kita print. Karena ini ada angka, kita masukkan huruf, lalu kita urutkan gitu kan. Apakah bisa? Nah, jadinya konsekuensinya seperti ini. Tidak bisa diurutkan, karena sudah tercampur antara angka atau integer dengan karakter atau string. Sehingga tidak disupport. Karena tipe datanya itu mix antara string dan integer. Datanya saya masuk, tapi nanti efeknya itu ada beberapa method atau operasi yang tidak bisa dilakukan karena adanya perbedaan tipe data. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide-nya. Nah, sekali lagi, untuk memasukkan data kita bisa menggunakan perintah append, untuk menghapus kita bisa menggunakan remove, plus kita tadi sudah beberapa eksperimen beberapa untuk mengurutkan, misalkan, pakai short, untuk membalik urutannya pakai reverse. Oke, berikutnya, implementasinya dalam kode program kita tadi, yang di pertama bagaimana? Tadi kan tujuannya ketika kita menuliskan huruf yang salah, itu kan ke-record ya, ke-rekam, lalu di akhir program, ditampilkan, kita sudah memasukkan huruf salah, itu apa saja, huruf selain Y dan T itu hurufnya apa saja, itu ditampilkan. Kita bisa sisipkan itu dengan cara kita membuat sebuah variable baru, kita tambahkan variable baru, katakanlah di sini, dengan nama karakter salah, dia merupakan sebuah list, karena kita definisikan dengan simbol buka kurung, tutup kurung siku ini ya, artinya nanti variable karakter salah ini bisa menampung lebih dari satu data, disimpan dalam satu variable karakter salah. Nah, dimanfaatkannya di mana? Nah, kita loncat ke sini ya, begitu, contohnya di sini, misalkan, begitu kita memasukkan huruf yang berbeda, selain dari Y yang T ya, apakah ada lagi item bar yang dienterikan atau tidak, lalu pilihannya Y atau T, misalkan kita memasukkan huruf selain Y dan T, huruf A, B, C gitu, misalkan, maka ini kan akan jadi nilainya true, apakah variable is ada lagi itu bukan Y atau bukan T ya, jadinya kan true kan, misalkan kita memasukkan huruf G gitu kan tadi, karena nilainya true, nanti huruf G tadi dimasukkan dalam variable karakter salah ini, karakter salah, dot append is ada lagi, huruf G-nya tadi yang kita masukkan bukan masuk ke variable karakter salah, lalu tanya lagi dia, apakah ada lagi item bar yang dienterikan, nah misalkan suatu saat kita masukkan huruf lagi, selain Y dan T, nah loopingnya kan jalan lagi dia, loopingnya jalan lagi, variable, sorry, data yang hurufnya kita masukkan tadi salah lagi, ditambahkan lagi ke karakter salah, begitu seterusnya, sampai kita masukkan huruf Y benar, nah kita masukkan huruf Y benar, apakah is ada lagi T, kan enggak kan, Y, kita pengennya ulang lagi, sudah diulang lagi di atas, begitu seterusnya, sehingga nanti di akhir program, selain kita bisa menampilkan total pembayarannya berapa, kita bisa menampilkan juga karakter-karakter yang salah ketik tadi, hurufnya apa saja, seperti itu. Nah, mungkin dari contoh program ini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Enak ini, kayaknya kelas ini ya, lempang-lempang saja ya, jadi saya tanya tadi, apakah tidak ada pertanyaan, cukup jelas sepertinya. Oke, jelas ya? No problemo ya? Iya Pak, jelas Pak. Sip, mantap. Nah, ini yang di highlight itu, yang kita memanfaatkan, tipe data list tadi itu, yang dikotaknya merah tadi. Sehingga kalau ditampilkan itu, outputnya nanti, daftar karakter salah ketik, nah, ini kan minta karakter salahnya apa saja, isinya karakter salah itu apa saja, dan tadi kan skenario-nya huruf G, J, R, D, A, S. Oke, lanjut. Nah, untuk studi kasus ketiga ini, ini latihan. Latihan, Anda buat programnya, tadi kan kalau di awal tadi, tampilannya itu kan seperti ini, daftar karakter salah ketik, muncul semua kan, karakter salah apa saja, muncul kan G, J, R, D. Nah, sekarang bagaimana jika menampilkan karakter salahnya itu bukan dengan bentuk seperti itu, tapi nuliskannya dengan cara seperti ini, G, misalkan daftar karakter salah ketik, G, daftar karakter salah ketik, J, dan seterusnya. Bukan dalam bentuk langsung seperti ini, tapi bentuknya itu seperti ini. bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan data seperti ini? Nah, kita bisa menampilkan, yaitu dengan cara memanfaatkan perintah atau statement for. Perulangan, kalau tadi kan pakai while, sekarang perulangannya itu pakai perulangan for. di Python, perintah for ini dikenal dengan istilah perintah iterator. Maksudnya iterator itu apa? Dia mengakses seluruh elemen array satu per satu. Dia mengaksesnya mulai dari indeks paling awal, alias indeks ke 0, hingga indeks terakhir, indeks paling besar berapa. Misalkan kita punya array gitu, ada lima data, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, ya berarti dia diakses per item, indeks ke 0 apa, indeks ke 1 apa, sampai indeks paling akhir. Sintaksnya, cara menuliskannya, ya cukup dengan perintah for, diikuti dengan variable element, ini bebas ya, kita bisa menamakan variable apapun di sini, in, nah di sini adalah listnya tadi, variable listnya tadi kita masukkan, di sini. Baru nanti kemudian di bawahnya, ini block looping-nya, perintah yang di eksekusi, selama beberapa kali looping-nya itu kita masukkan di sini, body of loop. Contoh, misalkan kita buat sebuah list dengan nama-nama mahasiswa, isinya ada tiga, budi, ego, dan cahyo. Budi itu indeks ke 0, ego indeks ke 1, cahyo indeks ke 2. Untuk menuliskannya, untuk mengakses elemen per elemennya, kita bisa menuliskan perintah seperti ini, for elemen mahasiswa, in, nama mahasiswa, nah di sini, nama mahasiswa yang ada di sini, dimasukkan di sini. Nah, nanti, tiap item dalam list nama mahasiswa tadi, tiap itemnya, dimasukkan dalam variable elemen mahasiswa, kemudian ditampilkan di layar. Dengan cara seperti ini, dia akan muncul satu persatu, budi, kemudian looping lagi kan, indeks berikutnya siapa? Eko, Eko masuk ke elemen mahasiswa, tampilkan, looping lagi, indeks berikutnya siapa? Cahyo. Cahyo masuk elemen nama mahasiswa, tampilkan, begitu. Sehingga budi layar nanti, budi, Eko, dan Cahyo. Dari sini ada pertanyaan, mungkin? Pak izin bertanya. Yap. Itu elemen nama mahasiswa itu kan variable baru, apakah tidak dideklarasikan di awal dulu, sebelum for? Tidak perlu. Walaupun bisa, tapi tidak perlu. Cukup di dalam for-nya langsung bisa. Begitu. Dan ini bebas ya, kita pakai variable X gitu ya boleh. Misalkan di sini for X, in nama mahasiswa, maka nanti di sini print X. Begitu nanti. Jadi tidak perlu. Langsung saja ditulis saja di for-nya itu, langsung begitu bisa. Mungkin itu jawaban dari saya. Yang lainnya? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang lain mungkin? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, nah sekarang tugas ya. Tugasnya, coba diimplementasikan pada studi kasus ketiga. Sehingga nanti studi kasus ketiga itu Anda modifikasi, sehingga programnya nanti bisa memunculkan dengan cara seperti ini. Karena ini tugas, maka harus Anda kumpulkan. Ini kan kelas E ya. Betul? G atau E? Saya lupa juga. E, Pak. E, benar ya. Oke. Jadi nanti tugasnya itu, file programnya itu dikumpulkan dengan format seperti ini. Kelas E. NIM Anda berapa? 20-20 berapa gitu kan ya? 20 berapa? 20-24. Saya tidak apal juga format NIM-nya. underscore nama. Nama di sini tidak perlu nama lengkap. Cukup nama panggilan atau nama depan. .py. Dikumpulkannya ke link yang ini. Anda mungkin perlu screenshot atau gimana. Linknya ini dikumpulkan ke sini. Anda paling cepat bisa kapan nih? Nanti malam bisa enggak? Nanti malam atau besok? Atau tahun depan? Besok. Besok, Pak. Besok saja, Pak. Besok, Pak. Oke, besok. Mantap ini. Kalau kelas yang lain itu satu minggu loh. Ini, alhamdulillah, kelas ini sanggup lebih cepat, yaitu besok. Berarti tanggal berapa? Abis itu tanggal 25, Pak. Oke, tanggal 25, jam 23.59, ya. PowerPoint yang di-upload itu ada ya, Pak? Maksudnya ada jawabannya gitu, Pak. Maksudnya gimana? Yang ininya, link-nya, dan lain-lain ini tugasnya. Link-nya enggak ada. Kayaknya link-nya enggak ada, kayaknya. Makanya tadi saya minta Anda. Iya, enggak ada, Pak, di PPT. Enggak ada, kan? Iya, enggak ada. Iya, di screenshot. Atau mungkin setelah ini saya berkes via Telegram, kalau enggak lupa ya, link-nya. Mungkin itu, jadi silakan dikumpulkan besok malam, jam 23.59. Pesan saya, enggak perlu lihat codingan teman, kode program teman, yang namanya latihan, sarana untuk berlatih, meningkatkan skill, menaikkan skill. Kalau Anda lihat kode program teman, mungkin kode program temannya bisa, ya sudah, cuman Anda nanti enggak dapat ilmunya, Anda enggak dapat pengalaman untuk membuat programnya. Jadi saya sarankan Anda coba buat mandiri, enggak perlu lihat kode program temannya, sebisanya, dan kalau memang ada masalah atau kesulitan, baru nanti Anda silakan diskusi. Dengan teman, dengan asisten, dengan dosen. Yang jelas, jangan utuh secara wungkul, utuh itu ngopi, paste, kode program temannya, itu bukan praktek yang bagus. Kira-kira itu saja dari saya, mungkin sebelum diakhiri, sekali lagi jika ada pertanyaan, silakan, kalau enggak ada bisa kita akhiri. Lusa, Pak? Waduh, telat ya. Tadi yang chatting lusa. Sudah kadung mufakat besok ya. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga yang kita bahas bermanfaat. Kita jumpa lagi di dalam kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.